Baik, saya mohon maaf kalau mungkin ada yang tertinggal nanti bisa, kalau diizinkan bisa yang bersangkutan untuk menanyakan kembali. Jadi saya mulai menjawab dulu. Saudara saksi kalau yang mirip dijawab gabungan saja, nggak usah perorang ya, supaya agak lebih efisien juga. Jadi ketika tadi ditanyakan terkait dengan penanyaan bahwa apa sih yang membedakan situng si rekap 2020, si rekap 2024. Jadi di situng tadi sudah disampaikan bahwa yang meng-input itu adalah pertama jadi para KPPS itu harus melakukan salinan sejumlah saksi. Dan itu relatifly kalau kita bicara itu juga relatifly yang sangat membuat capek buat rekan-rekan di KPPS. Habis itu yang nanti akan melakukan scan, input, dan kawan-kawan itu akan dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota. Di situng 2020 itu sudah mulai diotomasi gitu ya, tapi jumlahnya hanya tiga halaman. Beda dengan situng 2024 yang satu TPS-nya jumlahnya 75 halaman. Jumlah TPS yang terlibat saya kurang hafal 200, atau si rekap 2020 Pak? 270 kabupaten, kalau yang ini jumlah pemilihannya lebih banyak, jumlah TPS-nya jauh lebih banyak. Kalau nggak salah sekitar 200 ribuan seperti itu. Jadi secara scale itu berbeda kita bicara. Nah ketika kita bicara terkait dengan bagaimana development si rekap itu gitu ya. Nah kami memiliki ada tim tester, ada tim developer, ada tim security, tim infra, tim basis data. Dan itu tim yang segregated. Saya karena saya kebetulan adalah security jadi saya harus ngecek semua kerjaan. Makanya kayaknya itu sebabnya saya yang harus datang ke sini untuk menjawab pertanyaan di majelis ini. Nah ketika kita bicara terkait dengan apakah mungkin orang di dalam itu melakukan pengubahan-pengubahan atau seperti itu. Kalau kita bicara, kalau dia punya authorization dia bisa. Tapi itu sebabnya kalau di kasus yang lambung tadi, itu bisa-bisa tahu. Itu siapa yang melakukan, jam berapa dia yang melakukannya, IP-nya berapa, kita semua catat. Karena di dalam security itu ada dua pendekatan. Yang pertama kita mencegah kejahatan atau kita mencatat kejahatan. Karena orang kan kalau kita bisa mendeteksi, oh ini penjahat, ini orang baik, nah kita lakukan pencegahan. Tapi kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik, ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan. Belum tentu orangnya, tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware. Jadi kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah dan masing-masing tim bertanggung jawab atas hasilnya dan ada crosscheck dan kawan-kawan. Nah ketika kita bicara tadi, ada pertanyaan gitu ya, apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar? Tidak, tidak ada yang sempurna di bawah langit ini dan itu yang saya pahami dan semua rekan-rekan kami. Apakah kami sudah diaudit? Sudah kami diaudit? Bisa dipakai. Ada dua lembaga yang melakukan audit, BRIN telah melakukan audit dan BSSN telah melakukan technical assessment. Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini, mohon maaf yang mulia. Nah, jadi kami sudah diaudit gitu ya, terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut gitu ya, mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya saya ambil pekerjaan ini, saya mau turun dari kampus ya karena saya ingin belajar, ingin zakat ilmu gitu ya. Kalau dosen tidak terlalu banyak duitnya, makanya zakatnya lewat ilmu, bismillah. Nah, ketika kita bicara terkait dengan pada hari H diunggah pertama kali gitu ya, lalu sistem itu bagaimana sih melakukan pengecekan? Tadi sudah disampaikan, kami akan mendandai data-data yang kita anggap saya menyebutnya visi atau aneh secara onomali. Tapi kita tetap terima, kita tetap terima. Karena ya itu tadi ada statement yang sudah menyatakan bahwa di salah satu screenshot itu ada juga menyatakan bahwa ini data ini sudah benar. Jadi itu statement KPPS ya sudah kita ambil statement itu. Nah, kami punya pengecekan secara rutin, tapi kita tidak mengaktifkan pada saat pertama untuk takedown. Jadi, nah setelah saya lupa hari kedua atau hari malam hari ya Pak ya, yang kita akhirnya kayaknya kita teman Pak Asim dan jajarannya memutuskan yaudah kita pakai otomatik takedown. Jadi kalau sudah lewat angkanya, kita nggak langsung publis. Jadi suara yang dari KPPS itu nggak langsung otomatik publis. Kita lihat dulu, teman-teman kabupaten kota harus melakukan verifikasi apakah memang benar angkanya segitu. Karena kita menyebutnya angkanya angka ekstrim. Itu yang kita lakukan. Tapi fitur itu tidak kita enable dari awal. Karena apa? Karena ya kita awalnya sudah punya Husnudon menyatakan bahwa nah itu kalau statementnya dari teman-teman KPPS, ya begitulah kejadian yang mutlak terjadi di lapangan.